Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harapkan semuanya sehat-sehat ya Hari ini kita belajar bahasa Indonesia Kelas 2, halaman 93-94 Oke, ikuti petunjuknya di DJK ya Ayo kita mulai belajar Oke anak-anak, nah ibu kasih tau dulu ya Latihan A dan B kerjakan di buku cetak Latihan C kerjakan di buku latihan Nanti lihat ya ada contohnya Oke, kita mulai kerjakan bagian A Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat Nomor 1, aku adalah bintang besar Aku memberikan cahaya Aku menerangi bumi Kata aku pada teks di atas adalah A, bulan B, bumi C, matahari Nah, apa yang menerangi bumi ya anak-anak? Jawabannya adalah C, matahari ya Jadi kita silang C, nomor 1 Untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 Kita baca teks dulu ya Bacalah teks ini Untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 Air sangat penting bagi titik-titik manusia Ada 2 ya, angka 2 Berarti nanti kita lihat di soal nomor 2 Salah satunya adalah untuk titik-titik 3 Berarti ini untuk soal nomor 3 Selain itu, air digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian Lihat dulu nomor 2 Kata yang tepat untuk mengisi kalimat 2 di atas adalah A, hidup B, dihidupkan C, kehidupan Ayo kita pilih Ternyata air sangat penting bagi kehidupan manusia Silang nomor 2 C ya Lihat ya, langsung sudah silang Lanjut lagi Nomor 3 Kata yang tepat untuk mengisi kalimat 3 di atas adalah titik-titik A, minum B, makan C, olahraga Sebelum menjawab, kita lihat dulu soal nomor 3 Salah satunya adalah untuk titik-titik Selain itu, air juga digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian Nah, kita pilih yang mana nomor 3 untuk soal di atas jawabannya paling tepat Ternyata air untuk juga minum ya Oke, kita silang 3A Nomor 4 Menjemur pakaian memanfaatkan titik-titik matahari A, air B, api C, panas Nah, kalau kita menjemur pakaian Yang kita manfaatkan dari matahari itu apa? P, panas Nah, kita silang C, panas ya Oke Lanjut lagi Nomor 5 Laut adalah habitat ikan Arti kata habitat adalah A, tempat tinggal B, lingkungan C, kelompok Nah, laut adalah habitat ikan Berarti ikan titik-titik di laut Rupanya jawabannya paling tepat adalah Tempat tinggal Oke ya Kita lanjut Anak-anak buka halaman 94 Makhluk hidup memerlukan titik-titik untuk minum Ini adalah soal nomor 1 Bagian B Pilih ya diantara 2 jawaban ini yang paling tepat Dilingkar ya Makhluk hidup memerlukan apa untuk minum? Seperti kita memerlukan apa? A, air Lingkar kata air di sini ya Oke Nomor 2 Titik-titik merupakan tempat tinggal makhluk hidup Apa yang tempat tinggal makhluk hidup seperti kita ini? Tinggalnya di mana? Di bumi Bumi di lingkar Oke Nomor 3 Nelayan titik-titik ikan di bawah sinam matahari Menjemur atau menggoreng Nah, mengapa nelayan dia harus di bawah sinam matahari? Supaya ikannya bisa kering Apa yang dilakukan nelayan? Menjemur Kita lingkar kata menjemur ya Nomor 4 Sebelum menjawab nomor 4 Lihat dulu Gambar yang dilakukan petani Apa yang dipegang petani? Oke, kita mulai Kalimat yang tepat untuk gambar di samping adalah A, petani sedang membajak sawah Atau petani sedang mencangkul di sawah Lihat dan dipegang petani itu apa? Cangkul Berarti petani sedang mencangkul di sawah Kita lingkar ya Semuanya Nah, oke Nomor 5 Petani sedang melakukan irigasi Arti kata irigasi adalah Pengaliran air untuk sawah Atau penanaman kembali hutan gundul Nah, ternyata petani selalu membutuhkan irigasi Nah, irigasi adalah Pengaliran air untuk sawah Dilingkar ya Sekarang kita lanjut yang C Ini kerjakan di buku latihan ya Nomor 1 Buatlah kalimat menggunakan kata air, buni, dan matahari Nanti ini langsung ada kasih contoh ya Nana di buku latihan Oke 2 Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar berikut Hubungkan dengan kegunaan air bagi manusia Gambar A Apa yang dilakukan anak ini? Coba hubungkannya dengan kata air B Anak perempuan ini sedang mengapa dia? Nah, yang C Langsung kasih tau ya Ini adalah irigasi Demikianlah pembelajaran untuk hari ini Nah, anak-anak Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 Untuk hari ini Halaman 93-94 ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih